Iran menyatakan serangan rudal ke Israel sebagai balasan atas kematian tiga pemimpin penting. IRGC menyebutkan serangan ini dilakukan setelah pembunuhan Hassan Nasrallah, Ismail Haniyeh, dan Abbas Nilforoshan. Menanggapi tewasnya Ismail Haniyeh, Hassan Nasrallah, dan Nilforoshan, kami menargetkan jantung wilayah pendudukan, jikata IRGC dalam sebuah pernyataan. Tiga pangkala militer di Tel Aviv menjadi sasaran rudal Iran yang diluncurkan. Suara sirine terdengar di Tel Aviv pada Selasa, 1 Oktober 2024, malam waktu setempat. Militer Israel mengklaim telah berhasil mencegat sejumlah rudal yang ditembakkan ke wilayahnya. Perintah peluncuran rudal berasal langsung dari pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Khamenei saat ini berada di lokasi yang aman, pejabat senior itu menambahkan. Televisi pemerintah Iran melaporkan 80 persen rudal mencapai sasaran, meski Israel membantah laporan tersebut. Presiden Iran, Masoud Pazeshkian, menyebut serangan itu sebagai respons tegas terhadap agresi Israel. Dalam sebuah postingan di X, Presiden Iran Masoud Pazeshkian mengatakan dalam sebuah postingan di X, bahwa serangan itu merupakan respons yang tegas terhadap agresi Israel. Beritahu Netanyahu bahwa Iran tidak mencari perang, tetapi berdiri teguh melawan ancaman apapun, ditulisnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.